Halo semua, kembali lagi bersama saya Anto, selaku anonser dari kisah horor, saya Njimi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh seseorang yang bernama Johnny. Belum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan dulu tombol subscribe agar channel kami semakin berkembang dan kami semakin bersemangat membuat konten-konten cerita horor untuk kalian. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak dan kami doakan agar selalu dimudahkan rezekinya dan juga diberi kesehatan selalu ya guys ya. Jadi kita langsung saja masuk ke video. Sebagai salah satu anggota senior unit kegiatan mahasiswa pencetak gunung, Johnny sudah terbiasa mengikuti pendakian di beberapa gunung. Pengalamannya dalam mendaki gunung sangatlah banyak, karena dapat dibilang, Johnny lebih sering naik gunung dibanding mengikuti ujian di kampusnya. Johnny sering mendaki gunung bersama kedua temannya yaitu Ambon dan Samuel. Keduanya merupakan adik kelas Johnny yang mempunyai sifat sama hampir seperti Johnny. Mereka berdua selalu berdiskusi tentang rencana pendakian untuk gunung yang belum mereka daki. Dan kali ini mereka mempunyai sebuah rencana untuk mendaki gunung yang lebih tinggi dibanding gunung-gunung yang mereka daki selama ini. Akhirnya, libur semester telah tiba. Mereka bertiga sudah bersiap untuk mengunjungi salah satu gunung yang terkenal dengan ketinggiannya tersebut. Persiapan sudah mereka lakukan sejak lama, baik alat pendakian, kondisi tubuh, konsumsi, dan lain sebagainya. Kegiatan ini di luar unit kemahasiswaan kampus mereka. Jadi, mereka pergi tanpa membawa atribut unit kemahasiswaan maupun izin dari kampus. Seperti pendaki gunung pada umumnya, mereka pergi ke gunung menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan yang sejalur dengan arah mereka. Pada awalnya, semua berjalan baik-baik saja dan mereka bisa sampai ke titik awal pendakian gunung tersebut. Setelah melapor ke pos awal, Mereka sebenarnya dianjukan bahkan diwajibkan menggunakan pemandu maupun pembawa barang guna membantu mereka agar tidak tersesat di gunung yang terkenal dengan ketinggiannya itu. Namun, mereka ketiga menolak karena merasa bahwa mereka sudah mempunyai pengalaman dan sudah sering melakukan pendakian. Argumen mereka kemudian ditolak. Ketiganya tidak diperbolehkan mendaki oleh petugas pos karena untuk mendaki wajib menggunakan pemandu agar tidak tersesat. Sikap petugas ini sebenarnya memang benar karena sudah banyak sekali pendaki yang berpengalaman lalu mereka tersesat atau bahkan mereka hilang di gunung tersebut karena tidak menggunakan pemandu di sana. Penolakan itu tidak membuat Johnny, Anton, dan Samuel menjadi duluh untuk mengikuti saran petugas. Mereka memutuskan keluar dari pos dan mencari jalur lainnya di gunung tersebut. Mereka tidak menggunakan jalur resmi yang ada di gunung tersebut karena mereka merasa bahwa mengikuti jalur pendakian resmi bukanlah tantangan bagi pendaki senior seperti mereka. Mereka juga tidak menggunakan pemandu umum karena mereka memiliki peta pendakian gunung tersebut sendiri. Untuk menghindari petugas, mereka melakukan pendakian ilegal di sore hari menjelang malam dengan harapan agar petugas patroli sulit menemukan mereka. Berbekal pengalaman dan kemampuan pendakian mereka serta alat-alat yang memadai, Johnny dan kedua temannya tidak merasa kesulitan untuk pendaki melewati jalur ilegal dan memotong ke beberapa jalur pendakian resmi. Mereka sudah paham betul dengan beberapa jalur pendakian, pos-posnya, dan sebagainya karena mereka bukanlah pemula. Ketika melewati jalur pendakian ilegal resmi itu, mereka berkali-kali melewati jalur berlumpur, tumpukan por peduri, hingga jalanan yang berliku-liku. Namun itu semua tidak menjadi kendala selama mereka mempunyai peta dan penunjuk arah yang tepat. Akhirnya, malam pun tiba. Mereka memutuskan berhenti mendaki gunung dan membangun sebuah tenda serta menyiapkan berbagai perlengkapan alat konsumsi. Ya, meskipun mereka hanya bertiga, mereka cukup efisien dan mampu menyelesaikannya dalam waktu yang sangat cepat. Tentu saja karena mereka sudah sangat berpengalaman dalam mendaki gunung dan juga rasa kepercayaan antara satu dengan yang lainnya. Saat Johnny dan Anton sedang mempersiapkan perlengkapan untuk pengalaman, Samuel tiba-tiba mendatangi mereka dan berkata kalau dia ingin nangis. Tiba-tiba saja tubuh Samuel kejang-kejang dengan sendirinya. Mereka langsung panik dan saat kepanikan itu tiba-tiba kejang-kejang si Samuel berhenti dengan sendirinya. Tapi disini, ketika berhenti kejang-kejang, si Samuel marah-marah-marah dengan sendirinya dengan tidak jelas. Kemudian berlari meninggalkan lokasi tempat mereka bermalam. Dengan refleksnya, Johnny dan Anton mengikuti arah lari Samuel dan ikut meninggalkan alat-alat mendaki mereka. Mereka berdua berusaha mengejar Samuel yang tiba-tiba tidak jelas tindakannya seperti layaknya kerasukan. Demi persahabatan, mereka mengejar Samuel yang berlari ke arah ribunan hutan. Setelah kurang lebih 15 menit, mereka dapat mengejar Samuel dan membacakan doa-doa pengusir roh jahat. Mereka lakukan segala cara dan berdoa sebisa mungkin sesuai yang mereka tahu. Dan ternyata itu membuat si Samuel sadar. kemudian dia bercerita bahwa ketika menyiapkan peralatan, dia melihat sepasang mata harimau dari kegelapan hutan. Dan seketika itu, dia tidak sadarkan diri. mereka bertiga bersyukur masih bisa bersama meskipun tidak tahu sedang berada di wilayah jalur pendakian mana. Johnny dan Anton terlalu sibuk mengejar Samuel sehingga lupa dengan jalur-jalur yang telah mereka pelajari. Peta kompas pun juga tertinggal di tempat sebelumnya. Bahkan seluruh perlengkapan mereka tinggalkan dan hanya baju saja yang melekat didukung mereka. Mereka berjalan tanpa arah dengan harapan menemukan pos atau jejak jalur pendakian. Namun, semua yang mereka temukan hanyalah pohon-pohon dan rimpunan hutan yang semuanya tampak mirip saat itu. Mereka tidak menemukan jejak-jejak maupun tanda-tanda tertentu seakan semuanya sama dan mereka hanya berkeliling di tempat yang sama. Setelah berjam-jam tersesat mereka tertunduk lemas lapar dan akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Pengalaman mereka selama bertahun-tahun mendaki serasa tidak memberikan kegunaan sama sekali. Gunung ini sepertinya sedang memainkan mereka bertiga. Ketika beristirahat mereka bertiga memutuskan untuk berdoa kepada Tuhan dan mengaku bersalah karena telah melanggar himbauan dari petugas akhirnya mereka sadar bahwa selama ini mereka telah melakukan sebuah kesombongan yang sangat besar. Mereka pun menyesal dan berharap mendapatkan pertolongan untuk bisa keluar dari gunung ini. Setelah mereka berdoa mereka membuat perlindungan dari hipotermia maupun binatang buas dengan alat seadanya seperti kayu, daun, pendukan tanah, dan sebagainya. Kemudian mereka tertidur dengan relap karena kecapaian. saat pagi hari mereka bertiga tiba-tiba terbangun karena suara seseorang yang memanggil mereka bertiga. Tampak seorang pendaki dengan perlatan lengkap memperkenalkan diri. Nama pendaki tersebut adalah Anwar. Dia mengaku tak sengaja bertemu mereka bertiga yang terbaring di tanah. Anwar juga sedang mendatuh gunung untuk menuju puncak tersebut. Raut sedih dan lesu dari ketiga orang tersebut menjadi sebuah rasa kegembiraan yang luar biasa. Mereka memeluk arat Anwar dan bercerita tentang apa yang terjadi malam tadi. Ya memang benar Anwar pun memberitahu bahwa di sekitar gunung ini memang terkenal mistis terutama banyak yang keserupan setelah melihat mata harimau. Anwar pun menawarkan mereka bantuan untuk membawa mereka kembali ke titik awal jalur pendakian resmi. Dan tanpa berpikir panjang mereka bertiga mengiakan dan Anwar memberikan informasi jalur yang dilalui sebagai bekal makanan. Mereka harus berpisah dengan Anwar karena Anwar sedang dalam perjalanan menuju puncak sehingga tidak mungkin meminta Anwar untuk menemani mereka turun ke gunung. Setelah beberapa jam mengikuti informasi jalur yang diberikan Anwar mereka berhasil turun dan sampailah mereka di pos kemudian mereka melapor ke pos awal dan mengakui kesalahan mereka ketika mereka hendak keluar dari pos tersebut mereka melihat ada papan yang berisi beberapa foto pendaki yang hilang dan mereka melihat di salah satu foto papan tersebut yang mirip sekali dengan Anwar yang membantu mereka turun bunuh tadi mereka pun jelas kaget dan hanya dapat terdiam sambil saling menatap satu sama lain oke mungkin cukup sekian dulu cerita horror yang kami bagikan semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di next video bye 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 Terima kasih.